Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Yang diberkati Tuhan dimanapun berada Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, Sang Pemilik Kehidupan Kami Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam Hingga kami boleh menikmati berkat-Mu di pagi hari ini Ya Tuhan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami Roh Kudus akan menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu Berfirmanlah ya Tuhan karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bacaan Alkitab kita pada saat ini Dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 Firman Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dalam baik Allah Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Pasca Ketika Yesus telah berumur 12 tahun Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari Raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu Ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia di dalam baik Allah Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengejukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya Dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia Tercenganglah mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nak mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka Mengapa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret Dan ia tetapi hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya Menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya Dan Yesus semakin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Amin Firman Tuhan Tema renungan kita pada saat ini Yaitu Semakin besar Semakin berhikmat Sakapua puana Samukun mukunna naponui kakinan Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan Keberhasilan atau kesuksesan seorang anak Tidaklah lepas dari pengajaran dan pendampingan Yang diberikan oleh orang tuanya Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama Yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka Terlepas dari identitasnya sebagai anak Allah Jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria Dalam bacaan kita tadi Dikatakan bahwa Tiap-tiap tahun Orang tua Yesus Bersama dengan orang-orang lainnya Menghadiri kegiatan perayaan pasca di Yerusalem Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak Ternyata akhirnya ditemukan berada di baik Allah Apa yang dilakukan Yesus dalam baik Allah Tak lain adalah Melakukan pengajaran kepada para alim ulama Di usianya ke-12 tahun Kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya Orang tuanya lalu bertanya Nak Mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami Orang tua Yesus cemas Sebagai anak Yesus dapat memberi jawab akan hal itu Ia pun taat Untuk kembali pulang dengan orang tuanya Dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf Dalam asuhan orang tuanya Yesus makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Tidak hanya itu Tetapi Makin dikasihi Allah dan manusia Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan Semakin besar semakin berhikmat Adalah hal Yang dikehendaki Bapak Dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya Melalui firmannya Kita diasuh Dan dididik Untuk tetap berjalan dalam kehendaknya Ketaatan kita Kepada Bapak Akan membuat kita semakin dikasihi Tidak hanya oleh Bapak Tetapi juga manusia Hiduplah Untuk semakin bertambah hikmat Amin Mari berdoa Allah Bapak Allah Bapak Yang bertahta di dalam kerajaan sorga Terima kasih Atas berkatmu yang melimpa di dalam kehidupan kami Terima kasih 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 Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Renungan Harian yang diberkati Tuhan dimanapun berada, tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Tetap andalkan Tuhan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.